Intro Sekarang, mari kita mulai training wiring untuk memastikan operasi dari kontrol sekuens yang telah kita pelajari. Pertama, persiapkan unit demo tersebut. Unit demo dari training ini terdiri dari jatuh daya, tombol tekan, lampu biru, lampu merah, dan relay. Sama seperti diagram skematik listrik. Tidak ada satupun perangkat yang terhubung, jadi kita akan melakukan wiring menggunakan kabel dan obeng yang disediakan di dalam kit. Kabel wiring untuk training. Obeng untuk training. Pastikan Anda tidak menghubungkan kabel jatuh daya sebelum Anda selesai wiring dan memeriksa-nya karena pengerjaan dengan kabel yang teraliri listrik sangat berbahaya. Pertama, pastikan bahwa listrik tidak menyala atau off. Lalu, mulai wiring dari nomor 1. Kabel dibagi berdasarkan nomor dan warna. Kabel nomor 4 dan 5 pada jatuh daya DC terhubung ke terminal yang sama. Periksa kembali apakah wiringnya sudah benar. Sekarang, nyalakan listrik dan perhatikan pengoperasiannya. Saat Anda menghidupkan saklar, listrik akan mengalir melalui normally closed contact dan lampu biru akan menyala. Jika Anda menekan tombol, listrik akan mengalir melalui coil relay dan normally open contact akan bergerak. Lalu, lampu merah akan menyala dan lampu biru akan mati. Saat tombol dilepas, kontak relay akan lepas dan lampu biru akan menyala lagi. Apakah Anda berhasil melakukannya?